Beredar video yang memperlihatkan pemilih di kota Taipei, Taiwan sudah mendapatkan surat suara pemilu 2024. KPU langsung melakukan klarifikasi terkait informasi tersebut. Dalam konferensi persi yang digelar pada selesai malam, Ketua KPU Hashim Ashari membenarkan bahwa surat suara yang beredar di Taipei adalah surat suara yang dikeluarkan oleh KPU. Namun Hashim Ashari menyebut ada ketidaksesuaian prosedur pengiriman yang seharusnya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN yang seharusnya baru mulai dikirim pada 2 hingga 11 Januari, namun sudah dikirim oleh PPLN. Terkait surat suara yang sudah beredar, Hashim menyatakan bahwa surat suara tersebut dinyatakan tidak sah dan hal tersebut berlaku ke sebanyak 31.276 lembar suara yang sudah dikirim oleh PPLN namun tidak sesuai dengan aturan pengiriman yang telah ditentukan oleh KPU. Untuk itu KPU akan mendistribusikan surat suara baru sesuai dengan jumlah lembaran kertas suara yang telah dinyatakan rusak yang nantinya surat suara baru tersebut akan diberikan kode atau tanda khusus. Tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, itu kita nyatakan surat suara rusak sehingga kalau ada digunakan oleh pemilih untuk nyoblos, sudah memilih partai tertentu, milih calon tertentu, dan dikirim balik ke PPLN, nanti dinyatakan rusak dan tidak diberhitungkan sebagai suara. Bisa dipahami ini ya? Nah kemudian terhadap 31.276 lembar yang sudah dikirim tadi, kita siapkan penggantinya. Kita kirim kepada pemilih sesuai alamatnya, sebagaimana yang sudah dikirimkan tadi. Nah untuk 31.276 lembar surat suara masing-masing untuk pemilu DPR maupun pemilu presiden akan diberikan kode atau tanda khusus. Demikian juga terhadap 143.849 lembar surat suara yang belum dikirimkan juga akan diberikan tanda atau kode khusus untuk membedakan dengan surat suara yang sudah terlanjut dikirimkan lebih awal. Sehingga nanti untuk membedakan mana yang dianggap rusak dan mana yang dianggap tidak rusak, mana yang diikutkan dalam penghitungan suara, dan mana yang tidak diikutkan dalam penghitungan suara. Pada intinya surat suara yang sudah dikirimkan dan tidak pakai tanda atau kode khusus dianggap rusak dan tidak diberhitungkan dalam penghitungan keolehan suara. Nah untuk yang dihitung sebagai surat suara yang tidak rusak atau surat suara yang normal dan mereka akan diperhitungkan hasilnya sebagai penghitungan hasil suara adalah surat suara yang diberikan kode atau tanda khusus. Yaitu sebanyak 330.307 lembar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.